Aku lihat, ada motor-motor lewat sini pada takut melihat ada polisi, mereka tahan muter balik. Tapi polisi ini santai banget. Sebuah sepeda motor berplat dinas Polri melintas dengan bebas di jalan layang Nontol Casablanca, Jakarta Selatan. Padahal jalan layang tersebut tak boleh dilintasi sepeda motor. Melewati jalur mobil. Dibiarin nama polisi depan. Kita lihatin aja tuh polisi depan tuh. Pelanggaran yang dilakukan Oknum Polisi ini menadak viral di media sosial. Oh ditangkap juga guys. Mampus lah. Ditangkap dia guys. Oh lepas ya. Meski demikian, saat ini Polda Metro Jaya tengah memeriksa seluruh anggota polisi yang terlibat dalam peristiwa itu. Tadi motor polisi ini dikasih lepas, dikasih lewat. Curang kan, curang kan? Oh polisi Indonesia. Pemandangan tidak biasa terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Video amatir warga mereka momen iring-iringan pasangan pengantin yang dievakuasi oleh perahu Basarnas saat banjir melanda. Tampak rombongan keluarga dan pengantin bersama tim dari Basarnas membawa pasangan yang sudah lengkap dengan pakaian adat ini ke tempat yang aman. Sepanjang perjalanan, rombongan pengantin ini menjadi pusat perhatian warga. Meski harus dengan perahu Basarnas, pasangan pengantin, dan keluarga tetap bahagia karena momen pesta perkawinannya akan berkesan seumur hidup. Seperti diberitakan sebelumnya, banjir melanda sebagian daerah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat akibat luapan sungai Batang Sinamar. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistio, Ainyus melaporkan. Kericuhan antara petugas dengan ahli waris pecah saat petugas jurusita pengadilan negeri Kota Bekasi, Jawa Barat membacakan keputusan eksekusi rumah dan lahan di Jalan Saartanjakan Jati Luhur Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah ahli waris yang menganggap keputusan pengadilan tidak tepat berdalih bahwa lokasi yang dieksekusi berbeda blok dan persil mencoba menghalangi petugas jurusita. Akibatnya, para ahli waris yang melawan langsung diseret oleh petugas hingga sempat terjadi aksi adu pukul. Usai eksekusi, pihak ahli waris menyatakan akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas dasar pengrusakan. Sementara pihak jurusita langsung mengosongkan seluruh barang dari dalam rumah dan meratakan bangunan yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Pemirsa akibat jalan rusak parah di sejumlah titik, kecelakaan kerap terjadi di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut juga telah menelan korban jiwa. Kondisi Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak parah. Jalan bergelombang dan berdebu tentunya berbahaya bagi pendara motor maupun mobil yang melintas jalan raya tersebut. Jalan rusak tersebut diperparah oleh truk tronton yang melintas melebihi batas tonase. Selama tahun 2023 ini telah terjadi 17 kecelakaan yang melibatkan truk tronton akibat jalan rusak, bahkan memakan korban 12 jiwa. Menurut Ishak, salah satu warga Parung Panjang mengatakan tidak ada jalan khusus truk tambang mengakibatkan jalan selalu rusak. Kalau menurut saya kecelakaan ini benar-benar salah satu faktor itu akibat dari ketidaklayakan di jalan dan juga banyak juga pengendawa pengemudi seperti roda 10 ini yang belum cukup umur. Dan mereka ini benar-benar agak ugal-ugalan di jalan hingga menimbulkan kecelakaan seperti itu. Warga juga berharap jalan berdebu dan rusak yang telah bertahun-tahun tak diperbaiki ini ditangani segera oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Satiawan, Ainyus melaporkan. Diduga akibat pembakaran sampah, puluhan mobil direct di Sub DKI Jakarta yang sudah tidak terpakai, ludes terbakar di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di jalan libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI sudah menjual 1,4 juta tiket atau 50% dari tiket yang sudah disediakan. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Puluhan mobil direct di Sub DKI Jakarta yang tak terpakai, ludes terbakar di sebuah lahan parkir terminal bus Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tugas pemadam yang didukung 14 mobil damkar sempat terkendala rimbunnya alang-alang yang memicu kobaran api semakin membesar. Kepala terminal bus Rawabuaya mengatakan, insiden ini terjadi diduga akibat pembakaran sampah. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar mengenai alang-alang dan membakar puluhan mobil direct yang terpakir. Jelang Natal dan Tahun Baru 2024, tiket kereta api diserbu masyarakat yang ingin berlibur ke luar kota. Dari 2,8 juta tiket yang disediakan, setengah diantaranya sudah ludes terjual. Selama momen libur Nataru, tujuan favorit calon penumpang menuju wilayah Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. PT KI memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 23 dan 30 Desember mendatang. Pemirsa makanan pedas sudah menjadi bagian penting dari ciri khas kuliner di tanah air. Tak pelak merekutnya harga cabai merah sangat berdampak bagi ibu rumah tangga dan pedagang makanan. Bahkan demi memuaskan pelanggan, tak sedikit oknum pedagang yang memasukkan makanan dengan cabai busuk. Dan lantas apa saja faktor pemicu harga cabai merah naik signifikan berikut liputannya. Kenaikan harga komunitas cabai merah dan cabai rawit kian mencekik konsumen. Diduga harga yang meroket di picu cuaca tak menentu, turunnya produksi dan distribusi yang tidak merata. Harga cabai merah mulai merangkak sejak awal bulan Oktober lalu dan terus naik cukup signifikan. Bahkan harganya tembus hingga Rp480.000 per kilogram di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tingginya harga cabai merah tak hanya membuat ibu rumah tangga bingung. Pedagang makanan yang menjadikan sambal sebagai bumbu wajib pun mulai kelimpungan. Mereka harus memutar otak, mengganti rasa pedas cabai rawit atau membuat sambal tetap awet. Terkadang demi memuaskan pelanggan, oknu pedagang makanan memasukkan cabai pusuk dengan dali yang penting ada sambal. Untuk itu, bagi Anda yang doyan kuliner pedas di pinggir jalan, harus jeli memilih makanan sebelum dikonsumsi. Kita perlu waspada dalam memilih cabai yang dikeringkan. Usahakan cari yang belum timbul jamur, tidak berbau busuk, dan kemasan masih dalam kondisi yang baik. Perlu diketahui, penggunaan cabai yang dikeringkan akan aman dikonsumsi jika cabai yang dikeringkan merupakan cabai yang masih fresh atau belum terjadi pembusukan. Peran serta para tengkulak yang nakal diduga turut melambungkan harga cabai merah. Mereka sengaja menimbun cabai jelang Natal dan Tahun Baru untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Sudah seharusnya, pemerintah mencari solusi jitu menyelesaikan masalah klasik naiknya harga komoditas cabai merah. Jangan hanya berdalih faktor cuaca atau permainan tengkulak, karena permasalahan ini hampir tiap tahun mencuat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Siti Atiko, istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menikmati keindahan kota Surabaya dengan melakukan kegiatan melaku-melaku nang tunjungan. Siti Atiko, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, asik berjoget di atas panggung. Ya, Siti Atiko berjoget ini di tengah agendanya berkunjung ke Surabaya, melakukan kegiatan bernama melaku-melaku nang tunjungan atau jalan-jalan di tunjungan. Siti Atiko datang didampingi oleh Putri Gus Dur, Yeni Wahid, serta sejumlah fungsionaris PDI Perjuangan Jawa Timur dan perwakilan beberapa partai koalisi, salah satunya adalah Partai Perindu. Saat penyusuri jalan tunjungan, Siti Atiko menarik perhatian warga yang berkerumun ingin berfoto, bersalaman, hingga cipika-cipiki. Selain jalan-jalan di tunjungan, Siti Atiko juga menyempatkan diri mencicipi kuliner khas Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, Ainyus melaporkan. Pemirsa dinilai telah melakukan penistaan agama atas candaannya tentang sholat Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas akan dilaporkan ke Mabes Polri hari ini. Guyonan Zulhas juga ditanggapi sejumlah pihak termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menilai bahwa itu seperti kekanakan-kan. Guyonan soal sholat yang diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas berbuntut panjang. Forum Umat Islam Bersatu, FUIB, akan melaporkan Menteri Perdagangan tersebut ke Mabes Polri hari ini. FUIB menilai pernyataan Zulhas merupakan penistaan agama karena saat melukai umat Islam. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam karena telah mempermainkan sholat. Sebelum melapor, pihaknya juga mengajak seluruh Ormas Islam datang ke Mabes Polri untuk bergabung dalam aksi akbar bertajuk tangga penista agama Zulkifli Hasan. Guyonan Zulhas soal sholat diungkapkan saat dirinya membuka acara Rakernas Asosiasi Perdagang Pasar Seluruh Indonesia APPST di Kota Semarang Jumat lalu. Guyonan ini juga menulai komentar beragam dari sejumlah pihak. Tuh cuman menurut saya sih apalagi urusan sholat itu kan gak bisa dimainin kan walaupun bercanda pun sekalipun menurut saya itu gak boleh dimainin sama sekali sih. Sebenernya tidak etis kalau kita melakukan cenderung ke menyinggung agama orang lain atau menyinggung salah satu agama. Udah tahu akan meresahkan masyarakat ya kenapa dilakukan seperti itu kan. Sementara itu wakil presiden Maruf Amin mengingatkan agar pejabat publik bersikap dewasa dalam membuat pernyataan bahwa pres juga meminta untuk tidak mengaitkan gerakan ibadah sholat dengan masalah politik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Mirsa terima kasih yang masih bersama kami di Buletin Ainews Siang. Bagi pecinta jajanan kaki lima pasti sudah tidak asing dengan cemilan bernama Arumanis atau lebih dikenal dengan Rambut Nenek. Nah kami akan ajak Anda melihat proses pembuatan jajanan populer sejak tahun 90-an yang terbuat dari gula, terigu, dan minyak ini. Harumanis atau Rambut Nenek menjadi jajanan tradisional populer sejak tahun 90-an hingga kini. Salah satu yang masih menekuni usaha kuliner berbahan dasar gula pasir ini adalah Supriyono. Usaha rumahan yang dikelola sejak tahun 2005 ini berada di Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Proses pembuatan Rambut Nenek ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahan-bahan untuk membuat Rambut Nenek gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng dimasak hingga jadi adonan gula. Proses dilejutkan dengan menarik adonan gula secara berurangkali hingga membentuk lembaran Rambut Nenek. Rasanya yang manis dan tekstur yang unik membuat Rambut Nenek digemari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam sehari, Supriyono dapat memproduksi Rambut Nenek sebanyak 25 hingga 30 kilogram. Rambut Nenek ini dijual dengan harga Rp42.000 per kilonya dan dipasarkan kepada para pedagang eceran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firman Syah, AI News melaporkan. Pemirsa di saat sejumlah wilayah di Nusantara tengah bingung menghadapi banjir, petugas unit mengelola bendungan Sampaian Baru malah membuka pintu air untuk menguras bendungan. Dan momen membuang endapan lumpur yang ada di dalam bendungan ini langsung disambut warga di Bondowoso dengan berburu ikan dalam tradisi asatan. Ratusan warga dari berbagai daerah tumplek-blek di bendungan Sampaian Baru yang berada di kecamatan Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Mereka datang dengan membawa peralatan menangkap ikan, mulai jaring hingga jala. Asatan merupakan proses menguras bendungan yang dalam bahasa Madura, asat artinya kering. Ini berhubungan dengan kondisi air yang surut saat petugas unit pengelola bendungan Sampaian Baru tengah melakukan penggelontoran untuk membersihkan endapan lumpur yang biasa dilakukan di awal musim penghujan. Pada saat inilah tradisi asatan dilakukan. Kondisi bendungan dan sungai yang airnya tengah surut bercampur lumpur dimanfaatkan warga untuk berburu ikan yang muncul ke permukaan akibat mabuk. Selain untuk dikonsumsi sendiri, kelebihan ikan yang didapat warga biasanya juga dijual ke pengunjung yang datang menyaksikan asatan. Dari Bondowoso, Jawa Tibur, Rizky Amirul Ahmad, AI News melaporkan.